PT VS CV, apa yang bedanya dengan mana yang lebih cocok bagi bisnis Anda? Oke, hari ini aku akan menjelaskan tentang PT dan CV teman-teman Kita ke saat berikutnya Oke, pendahuluan PT atau CV adalah dua jenis bedaan usaha yang paling umum digunakan di Indonesia Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Pada presentasi ini, kami akan membahas tentang perbedaan PT dan serta mana yang lebih cocok untuk bisnis Anda Selama setelah kebutuhan teman-teman mau PT atau CV itu tergantung perusahaan kamu Kalau kamu mau perusahaannya, dua-duanya hampir sama saja bedanya itu kalau PT dan CV Jadi itu ini Kalau PT adalah bertanggung jawab yang terpisah dari pemiliknya Pemiliknya dapat memiliki saham dalam perusahaan dan bertanggung jawab mereka terbatas pada jumlah saham yang mereka miliki PT sering digunakan untuk bisnis besar atau bisnis yang ingin menarik investor Oke, itu definisi dari 2T CV adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua jenis mitra Mitra aktif dan pasif Mitra aktif terlibat dalam proses pengolahan bisnis Sedangkan mitra pasif memberikan modal CV sering digunakan untuk bisnis kecil atau bisnis keluarga Jadi kalau kalian mau tahu bukan bedanya, kalau kalian mau bisnis yang lebih besar menarik punya investor Itu lebih mudah di PT ya teman-teman Kalau CV itu biasanya bisnis yang relatif untuk family Terus Perbedaan antara PT dan CV Perbedaan antara CV dan PT adalah struktur kepemilikan yang tanggung jawab Pada PT, pemilik memiliki saham dan bertanggung jawab terbatas pada jumlah saham yang mereka memiliki Cetangan CV Memiliki Harus terdiri dari mitra aktif dan pasif Dan bertanggung jawab mereka tidak terbatas Gitu Terlanjut Kenapa memilih PT? Bentar Kenapa memilih PT? PT cocok sekali untuk menarik investor PT memberikan kepercayaan kepada investor sehingga lebih mudah untuk memperoleh modal PT juga memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi pemilik Kenapa CV? CV cocok untuk bisnis kecil dan bisnis keluarga atau startup dan insang perintis CV memiliki struktur kepemilikan yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan modal besar Pemilik dalam CV juga dapat membagi tanggung jawab dengan mitra aktif Oke itulah perbedaan antara CV PT dan CV Buat kalian yang Ya Tonton terbaru berikutnya Lalu Apa keuntungan membuat sebuah PT? Meraih keuntungan optimal strategi bisnis untuk PT? Oke Maaf kalau ada suara berisik ya teman-teman PT perlu strategi bisnis yang tepat untuk meraih keuntungan optimal Dalam presentasi ini kita akan membeli strategi yang bisa diinvestasikan Analisa pasar Analisa pasar Pahami pasar dan pesaing PT Definisi kebutuhan pelanggan Relasi mereka Tinjau dengan pasar Peluang pertumbuhan Pengelombangan produk Tingkat nilai produk PT dengan memperhatikan kualitas dan fitur Fokus pada pengembangan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar Pertimbangan perkembangan produk tambah untuk meningkatkan penjualan Pengurangan biaya Tinjau proses bisnis PT untuk memodefisikan area yang bisa dioptimalkan Fokus pada pengurangan biaya dan memberikan efisiensi operasional Pertimbangan penggunaan teknologi untuk mempercepat dan menyederakan proses bisnis Pemasaran digital manfaat dan media sosial dan teknologi yang meningkatkan visibilitas dan penjualan PT Buat strategi pemasaran digital yang efektif dan relevan dengan strategi pasar Pertimbangan ikan berbayar dan penggunaan investor sebagai kampanye pemasaran Nah itulah tentang strategi apa keuntungan buat PT Sekian